Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa King Cobra vs Cobra Siapa yang lebih hebat? Dalam video ini, admin akan membandingkan 2 jenis ular yang terkenal Berbahaya dan menarik perhatian Dan di akhir video, kita akan mengetahui Siapa yang lebih hebat Bonus, perbedaan dan persamaannya Tapi sebelum lanjut Jangan lupa subscribe channel Dunia Pendatang Liar Ada sekitar 38 spesies ular cobra Ada bula yang mengelompokkannya Jadi 10 spesies Dan cobra hutan atau forest cobra Merupakan jenis ular cobra Dengan ukuran terbesar Cobra hutan punya tubuh dengan panjang Antara 1 hingga 3 meter Dan berat antara 2 hingga 3,6 kilogram Rekor terbesar memiliki panjang Mencapai 3,2 meter Dan beratnya mencapai 4 kilogram Ular yang hidup di Afrika ini Agak mirip dengan king cobra Sementara king cobra Memiliki panjang antara 3 hingga 4 meter Dengan rekor hampir mencapai panjang Hingga 6 meter Beratnya antara 5 hingga 10 kilogram Dengan rekor lebih dari 12 kilogram King cobra sendiri Jadi ular berpisah dengan ukuran terpanjang Dari perbandingan ukurannya King cobra lebih besar daripada ular cobra King cobra punya penampilan yang khas Kepalanya berukuran besar Dengan sisik yang terlihat jelas Warnanya hijau zaitun Matanya tajam Taringnya panjang Lidahnya hitam berjabang Wajahnya dingin Ada motif cincin yang ada di tubuhnya King cobra bisa meninggikan kepalanya ketika mengancam Dalam posisi itu lehernya melebar Dan mereka memasang posisi kuda-kuda untuk menyerang Sementara cobra sekilas Punya penampilan yang hampir sama dengan king cobra Karena ada banyak spesies berbeda Cobra juga punya penampilan yang beragam Ada yang warnanya hitam Kuning dan lain sebagainya Motifnya juga beragam Ada yang berbentuk cincin Bintik kecil Dan ada pula yang polos Cobra bisa memasang posisi kuda-kuda Seperti king cobra Dimana mereka akan meninggikan kepalanya Dan melebarkan lehernya Dari penampilannya Cobra memiliki penampilan yang lebih beragam Dengan motif yang berbeda-beda Menurutmu bisa siapa yang lebih berbahaya? Mungkin sebagian orang mengira Bahwa bisa king cobra lebih berbahaya Daripada ular cobra Tapi jika kita melihat data yang ada Sebenarnya ada beberapa jenis cobra Yang punya bisa lebih mematikan Daripada king cobra Misalnya cobra hutan Dan cobra kaspia Mereka adalah jenis ular cobra Dengan bisa yang berbahaya Dan efeknya lebih mematikan Daripada king cobra Bahkan jenis lain Seperti cobra india Dan cobra kuning Juga punya bisa Yang kekuatannya seimbang Dengan bisa dari king cobra Bisa adalah senjata utama keduanya Dimana mereka menyentikan bisa Melalui taringnya Dengan bisa beracun Keduanya melumbuhkan mangsa Dan menyerang lawannya By the way Selain punya bisa yang lebih berbahaya Ular cobra juga punya kemampuan lain Yang tidak dimiliki oleh king cobra Yaitu semburan bisa mereka Yang berbahaya Bisa yang disemburkan Biasanya diarahkan ke bagian wajah Tujuannya agar mengenai mata Dan kabar buruknya Semburan cobra Dapat menyebabkan gangguan mata Atau bahkan kebutaan Dalam perbandingan ini Ular cobra lebih unggul Daripada king cobra King cobra tersebar Di kawasan Asia Selatan Hingga Asia Tenggara Dari wilayah India Hingga wilayah Indonesia Sementara ular cobra Tersebar di kawasan Afrika Dan Asia Tentu saja Habitat alami dari ular cobra Lebih luas Daripada king cobra Mereka biasanya hidup Di sekitar semak pelukar Dekat sumber air Dan tempat yang lembab Seperti yang kita tahu King cobra mendapat nama Opiopagus Atau pemakan ular Penamaan itu Disebabkan kebiasaan king cobra Yang menjadikan ular lainnya Sebagai mangsa utama mereka Jenis ular yang dimangsa Juga bukan sekedar ular kecil Dengan bisa yang lemah Jenis ular cobra Piton dan ular berbisa lain Juga sering diburu oleh king cobra Selain memburu ular lain King cobra Biasanya memburu hewan Perkuran kecil hingga sedang Mulai dari hewan pengerat Gadal Burung Dan lain sebagainya Sementara ular cobra Biasanya memburu Mangsa perkuran kecil Hingga sedang Mulai dari katak Tikus Burung Dan kadang Memangsa ular lain Yang lebih kecil Tentu saja Jenis mangsa king cobra Lebih kreget Daripada ular cobra King cobra Biasanya berburu di daratan Meski ada pula Yang kedapatan berburu Di sungai King cobra Jarang berada di atas pohon Meski Mereka juga bisa memancat pohon Jadi King cobra jarang terlihat Memburu mangsa di pepohonan Biasanya King cobra Akan mendekati mangsa Dan langsung melakukan serangan Dengan ganas Gigitan king cobra Disertai suntikan bisa Dalam jumlah yang banyak Menyebabkan Mangsanya melemah King cobra Akan memakan Mangsanya Dari bagian kepala Setelah mangsa Mulai tidak berdaya Sementara cobra Bisa memburu mangsa Di atas pohon Di perairan Maupun di daratan Mereka menangkap mangsa Dan langsung menelannya Meski mangsanya Masih bergerak Bisa yang disuntikan Ketubu mangsanya Menyebabkan mangsa Tidak berdaya melawan Ketika ditelan Dalam kondisi masih hidup Teknik berburu Siapa yang lebih mematikan Dari bukti yang ada King cobra punya serangan Yang lebih mengerikan Dimana mereka Melukai mangsanya Dengan gigitan kuat Dan bisa yang melemahkan Ketika menyerang mangsa King cobra Seakan susah Untuk dilawan balik Karena kekuatan mereka Yang besar Dan serangan yang mengerikan King cobra Menghadapi beberapa pesaing Misalnya monggos Dan ular piton Yang bisa melawan balik Tapi jarang sekali ada bukti Yang menunjukkan sang raja Jadi mangsa Bagi pemangsa lainnya Yang jelas Ukurannya yang besar Dan kemampuannya Menyebabkan para pemangsa Akan berfikir ulang Ketika ingin memburunya Sementara ular cobra Menghadapi beberapa pesaing Sekaligus pemangsa Pemangsa utamanya Adalah monggos Honey budger Dan ular lain Yang lebih besar Cobra Kadang jadi mangsa Bagi pemangsa lain Dari perbandingan pesaingnya King cobra Lebih aman Daripada cobra Keduanya adalah Ular yang terkenal Dan sering berinteraksi Dengan manusia Keduanya juga Jadi bahaya Yang nyata Bagi manusia Karena sering menyerang Serta menyebabkan Kematian Bagi manusia Kedua ular itu Juga dipelihara oleh manusia Bahkan dijadikan Hewan pertunjukan Oleh manusia Lalu Siapa yang hubungannya Lebih dekat Dengan manusia Dari beberapa informasi Yang ada King cobra Punya status Yang lebih dekat Dengan manusia Alasannya Simple saja Silahkan kamu coba Menuliskan cobra Di mesin pencari Kebanyakan data Yang ditampilkan Adalah king cobra Menunjukkan Popularitas king cobra Ada di atas Ular cobra Kedua ular ini Hidup di habitat Yang berdekatan Dan mereka sering Bertarung Biasanya King cobra Memburu ular cobra Yang ditemunya Pertarungan mereka Juga lumayan seru Duel Antara dua ular berbisa King cobra Menang telak Jika bertarung Statusnya Juga sebagai pemangsa Ketika ular cobra Berhasil di kalahkan Maka King cobra Akan memangsanya Dengan kekuatan bisa Yang hampir seimbang Dan bahkan lebih kuat Bagaimana king cobra Bisa bertahan Dari serangan ular cobra Sepertinya King cobra Punya daya tahan Terhadap serangan bisa Dari ular lain Menyebabkannya Seakan kebal Dari serangan balik Mangsanya Dari beberapa Perbandingan yang ada Ular cobra Unggul Dari penampilannya Kekuatan bisanya Dan luas habitatnya Sementara king cobra Unggul dari ukurannya Jenis bangsanya Teknik berburunya Pesaingnya Hubungan dengan manusia Dan menang duel Jadi jelas ya King cobra Lebih hebat Daripada ular cobra Ular cobra Berasal dari genus Naja Dan king cobra Berasal dari genus Opio Bagus King cobra Lebih besar Dari ular cobra King cobra Menyuntikan bisa Lebih banyak Tapi ular cobra Menyuntikan bisa Yang lebih mematikan King cobra Hanya hidup di Asia Sementara ular cobra Bisa ditemukan di Afrika King cobra Dikenal Sebagai ular anang Sementara ular cobra Dikenal sebagai ular sendok Ular cobra Bisa menyeburkan bisa Sementara king cobra Tidak bisa menyeburkan bisa Keduanya masuk Dalam kategori Ular elapits Bahkan king cobra Juga bisa saja Disebut sebagai bagian Dari ular cobra Meski genusnya beda Mereka punya penampilan Yang mirip Ketika mengancam Dimana kepalanya Akan ditinggikan Dan lehernya melebar Keduanya Adalah ular berbahaya Yang sering menyebabkan Kematian bagi manusia Meski jarang Ular cobra Juga bisa memaksa ular lain Yang artinya Keduanya bisa saja Jadi pemaksa ular lain Yang ada di sekitarnya Penampilan mereka Sekilas Sangat mirip Dan tidak heran Jika masih banyak orang Yang salah mengira Misalnya Ketika melihat ular cobra Dikira king cobra Atau sebaliknya Mungkin hanya itu Yang bisa admin bagikan Dalam video ini Semoga ada manfaatnya Makasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak Salahan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati